I know you all love me so much setelah gue cerita kalau gue tumor payudara. Baru-baru ini artis Marsyanda mengungkap pengakuan mengejutkan. Setelah mengidap bipolar, Marsyanda mengatakan bahwa dirinya saat ini mengidap tumor payudara. Lantas faktor apa saja yang dapat menyebabkan tumor payudara? Kabar tersebut diungkapkan oleh Marsyanda di kanal Youtubenya pada Senin 30 Mei 2022 yang meminta masyarakat dan orang sekitarnya memberikan energi positif kepadanya dan juga mendoakan dirinya. Jika kemudian meninggal dunia karena tumor payudara, Marsyanda mengaku ingin pergi tenang. Saat ini janda satu anak itu hanya bisa pasrah sambil menjalani pengobatan di Singapura. Namun dalam video tersebut Marsyanda tidak menyebutkan tumor payudaranya termasuk jina atau ganas. Lantas seperti apa gejala dari tumor payudara? Dokter spesialis bedah di Rumah Sakit Berayat Minulia, Surakarta, Dr. Yudit Anastasia Sari mengatakan tumor payudara khususnya yang jina adalah benjolan di payudara yang tidak terbentuk dari sel ganas dan tidak menyebar ke bagian tubuh lainnya. Umumnya tumor payudara jina tidak berbahaya, nyata bagi pengidapnya. Kenanti demikian ada gangguan kesehatan yang perlu diwaspadai. Setidaknya ada tiga gejala tumor payudara jina yang cukup berbeda dengan kanker payudara. Berikut ciri-ciri yang patut diwaspadai. Yang pertama, saat dirabat terasa kenyal dan lunak. Kedua, benjolan mudah digerakkan. Dan yang ketiga, batas tepi benjolan jelas. Kemudian ada beberapa penyebab munculnya tumor payudara jina. Yang pertama adalah kista payudara. Kista payudara merupakan benjolan berisi cairan yang terdapat pada salah satu atau kedua payudara yang sebetulnya tidak bersifat kanker. Kedua, fibrokistik. Fibrokistik merupakan jenis tumor payudara jina yang kerap hilang timbul bergantung siklus menstruasi. Fibrokistik biasanya dialami oleh perempuan usia 20 hingga 50 tahun karena adanya perubahan hormon selama siklus menstruasi. Yang ketiga ada fibroadenoma. Fibroadenoma terbentuk ketika sel-sel kelenjar dan jaringan ikat di payudara tumbuh secara berlebihan karena pengaruh hormon. Tumor payudara jina kini lebih sering menyerang perempuan yang berada di rentang usia 15 hingga 35 tahun. Dr. Yudit mengatakan bahwa tumor payudara jina tidak memerlukan perawatan yang khusus karena dapat mengecil sering berjalannya waktu lalu hilang dengan sendirinya. I know you all love me so much setelah gue cerita kalau gue tumor payudara. And after you heard about it, gue tuh hatinya sedih kalau ngeliat orang sedih karena gue. So, in this video, this is just gonna be a short life. Sambil gue, oh my gosh, oke, wait. Di sisa hari hidup yang gue milikin, kita gak tau ya. Gue gak bilang gue bakal mati cepet, but we never know, okay? That's the truth. Ini di kamar hotel, aneh gak ada tiba-tiba ada yang aneh-aneh bareng, oke siap. Demikian informasi kali ini, nantikan informasi terbaru lainnya di channel Youtube, Tripo News. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton!